Assalamualaikum, halo teman-teman fans Natasha Wilona dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya guys, berjumpa kembali nih di channel Lampu Merah TV. Seperti biasa ya guys, channel ini akan membahas info-info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Ya, siapa lagi kalau bukan Natasha Wilona. Namun sebelum lanjut ya guys, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menonton video ini, jangan lupa ya guys, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Agar kalian semua tidak akan ketinggalan info-info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Kisah percintaan dari aktif cantik Natasha Wilona memang selalu menghadirkan cerita-cerita baru dan selalu menarik untuk diperbincangkan. Terlebih lagi, mengenai hubungan asmaranya bersama pengusaha muda Melvin Tenggara yang kerap membuat banyak orang menjadi penasaran. Bagaimana tidak ya guys, hal tersebut terjadi lantaran keduanya yang hingga kini, belum juga bersedia untuk buka suara secara resmi ke halayak umum, prihal fakta yang sebenarnya prihal hubungan mereka. Nah guys, meskipun Melvin Tenggara dan Natasha Wilona sampai sekarang seakan masih mengutupi dan enggan untuk mengklarifikasi hubungan mereka, namun nyatanya selalu saja ada fakta-fakta baru yang bermunculan dan hal tersebut semakin menguatkan dugaan masyarakat prihal hubungan keduanya. Seperti yang sudah kita ketahui ya guys, bahwa selain kerap kedapatan saling melemparkan kode lewat media sosial dengan caption-captionnya yang meleleh, namun baik Melvin dan juga Natasha Wilona pun kerap melontarkan statement yang secara tidak langsung berkaitan dengan keduanya. Hingga tak jarang ya guys, baik Melvin Tenggara maupun Natasha Wilona, sering terciduk, saling terbakal api cemburu, kalah salah satu dari mereka memperlihatkan kedekatan dengan orang lain. Nah guys, setelah kemarin, publik sempat dikejutkan dengan reaksi cemburu yang ditunjukkan oleh Natasha Wilona terhadap kedekatan Melvin Tenggara bersama selebgram Semarang. Kali ini, rupanya giliran Melvin Tenggara yang kebakaran jenggot kalah melihat Natasha Wilona dekat dengan pria yang lain. Hal tersebut diketahui, dimana baru-baru ini, melalui kolom pertanyaan yang Melvin bagikan lewat Instastory-nya, Melvin lagi-lagi mengomel prihal Natasha Wilona yang kembali hal itu secara tidak langsung yakni lewat sindiran. Pasalnya ya guys, Melvin Tenggara yang diketahui kembali melakukan Q&A bersama para pengikutnya, yang hal tersebut tentu menjadi salah satu sarana bagi warganet plus 62 yang penasaran dan ingin mengulik sekelumit kisah dari Natasha Wilona dan Melvin Tenggara yang sampai kini masih bungkam seribu bahasa. Dari beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh netizen kepada Melvin, kembali ada satu pertanyaan yang dimana jawaban dari Melvin Tenggara justru mengejutkan. Di situ, ada netizen yang sebetulnya hanya bertanya apa pendapat Melvin Tenggara tentang bagaimana caranya untuk move on dari mantan pacar. Namun, pertanyaan dari netizen yang cukup singkat ini rupanya justru dijawab secara panjang lebar oleh Melvin Tenggara yang nampaknya dijadikan sebagai curcol atau curhat colongan oleh Sultan Surabaya tersebut ya guys. Di mana di situ ya guys, Melvin Tenggara mengutarakan pendapatnya, namun lagi-lagi sepertinya jawaban dari Melvin ini justru sedikit melenceng dan terkesan sedang kesal terhadap seseorang yang belum bisa juga move on dari sang mantan. Yang sepertinya ya guys, dari beberapa statement Melvin Tenggara tersebut, hampir sebagian dianggap oleh para netizen tengah mengindir Natasha Wilona yang diketahui selalu dekat dengan mantan kekasihnya yakni Feral Bramasta. Usut punya usut nih guys, memang diketahui bahwa baru-baru ini Natasha Wilona kembali kedapatan berkomunikasi lagi dengan Feral Bramasta lewat vlog terbarunya. Dan ditambah lagi, kemarin Natasha Wilona pun diketahui kembali terlihat meripos unggahan dari teman Feral yang memperlihatkan momen kebersamaan Wilona dan juga Feral Bramasta saat mereka masih bersama dulu. Dan dengan adanya statement dari Melvin Tenggara ini, kembali membuat banyak netizen yang meyakini bahwa kini giliran Melvin Tenggara yang cemburu kepada Natasha Wilona gara-gara Wilona yang kembali dekat dengan mantan kekasihnya. Nah guys, menurut kalian, apakah analisa dan cocokologi dari warganet ini memang benar adanya ya guys? Dan kalau itu memang benar adanya, apakah Melvin Tenggara dan Natasha Wilona kini sedang saling membalas dendam satu sama lain dan juga keduanya saling dibakar api cemburu? Ya guys, sudah tentu yang tahu jawaban pastinya tak lain dan tak bukan hanyalah mereka sendiri yang tahu persis kebenarannya ya guys. Namun yang jelas sih, Melvin Tenggara dan Natasha Wilona ini memang sungguh susah ditebak ya guys. Dimana di satu sisi, seringkali ditemukan fakta-fakta cocokologi yang saling berkaitan di antara Melvin Tenggara dan Natasha Wilona. Namun tak jarang ya guys, keduanya pun justru terlihat dekat dengan orang lain yang hal tersebut tentu membuat para tim Melvina jadi patah hati. Nah guys, itulah tadi ya info info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Jangan lupa ya guys, klik like, share, dan komen di kolom komentar. Dan nantikan terus ya guys, info info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Terima kasih. Terima kasih.